Intro Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk menyongsong masa depan bangsa dengan semangat persatuan. Ditumi di Gedung Nusantara III DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN dan Badan Urusan Rumah Tangga atau BWRT, Utut Adianto berharap. Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang menginjak 74 tahun, seluruh elemen bangsa dapat menyongsong masa depan Republik Indonesia dengan semangat persatuan. Utut Adianto juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar cepat melupakan ketegangan yang terjadi pas Capilek dan Pilpres 2019 dan kembali bahu-membahu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat patriotik. Kita sambut hari kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-74 tahun dengan penuh kegembiraan. Kita song-song masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dengan penuh semangat patriotisme. Utut mendorong pemerintah untuk dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. Menurut Utut, pemerintah harus dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk seluruh masyarakat Indonesia guna menghadapi era globalisasi. Menyiapkan dari hulu sampai hilirnya. Mulai dari konsep mendidiknya sampai setelah lulus kira-kira anak-anak ini akan jadi apa. Yang paling penting ke depan hemat saya adalah menciptakan lapangan kerja sebaik banyak-banyaknya dan juga meningkatkan ekspor produk kita sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa ini. Panji dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.